Menko Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tengah mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk tuntaskan pembangunan Giant Sea Wall di era pemerintahan Prabu Gibran. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan tanah dan dampak siklus banjir lima tahunan. Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajeksyah mengaku optimis pemerintah dapat selesaikan tanggul laut Rasasa sepanjang 958 km yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur karena Giant Sea Wall salah satu upaya pencegahan banjir. Musa mengatakan proyek itu dapat selesai tepat waktu asal pemerintah menggunakan anggaran dengan baik. Selain itu, proyek tersebut juga dapat selesai apabila dibantu banyak pihak seperti BUMN. Kaitan dengan Giant Sea Wall ini memang fenomena alam ya, lima tahun sekali apalagi sekarang climate change juga persiapan apa yang disampaikan Pak Ahai dan Pak Presiden juga untuk bagaimana tidak terjadi hal-hal seperti banjir atau aberasi ini karena hajar hidup orang banyak juga banyak nih di daerah Pantura, daerah sisir pantai Jawa. Kaitan empat tahun bagaimana pekerjaan ini apakah bisa selesai atau enggak, ini terinformasikan lebih kurang 950 km di atas garis pantai yang akan mau dibuat tembok itu. Dari Jakarta, Shana Seirus, Achan, melaporkan untuk Berita Nasional TV.